Pemirsa arus balik lebaran di terminal tipe B, km 6 Banjarmasin, mulai ramai dipadati penumpang yang akan kembali ke daerahnya masing-masing, seperti dari Kalimantan Timur maupun Banu Anam. Puncak arus balik lebaran di terminal tipe B, km 6 Banjarmasin, diperkirakan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pada H plus 7 lebaran. Meski demikian, pantauan Banjar TV pada H plus 4 lebaran suasana penumpang di km 6 Banjarmasin, mulai ramai. Beberapa angkutan antar kota dalam provinsi yang membawa penumpang, mulai berdatangan memasuki terminal. Menurut Komandan Posko Terminal, km 6 Banjarmasin, saat ditemui mengatakan, arus balik pada H plus 4 ini, diakui mulai ada peningkatan, namun belum terlalu signifikan. Mengingat puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, atau pada 7 dan 8 Mei 2022. Kalau saya lihat sih sudah mulai terlihat, tapi ini sih masih sedikit, mungkin arus balik nanti yang agak padat banget itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Soalnya orang kan masih pada budik, karena kebetulan tahun ini liburannya lebih agak lama. Ada yang datang, ada juga yang arah balik ke hulu sungai. Ini kebanyakan datangnya dari mana, Bu, kalau arus balik? Kalau tadi saya lihat kalau untuk teman bis, itu dari daerah Bati-Bati katanya yang paling banyak. Kalau untuk angkutan umumnya mungkin dari daerah Tabalong, Batu Licin, itu lebih agak banyak ketimbang yang lain sih. Akap ada, Bu, Akap? Akap ada, tadi pagi mereka dari Kalteng dan dari Kaltim. Lebih jauh, Ehda menambahkan, untuk saat ini, penumpang yang paling banyak datang ke terminal kilometer 6 Banjarmasin, yakni dari daerah Bati-Bati, Batu Licin, sedangkan untuk angkutan antar-kota antar-provinsi, kebanyakan dari Kalteng dan Kaltim. Mohail Banjarat TV Terima kasih telah menonton!